Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di channel kami yaitu Mansurim Tutorial Baik pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tips atau cara Bagaimana cara mengatasi aplikasi CapCut tidak bisa ekspor video ya guys Nah jadi CapCut ini adalah Aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan Bagi seorang editor guys Dan kebanyakan dari editor Mungkin terkendala bahwa Videonya itu tidak bisa di ekspor guys Bagaimana penyebabnya Mari kita bedah penyebabnya Yang pertama yaitu Penyebab kalian tidak bisa ekspor video Di aplikasi CapCut Ialah kalian harus update terlebih dahulu Aplikasi CapCut kalian guys Caranya kalian masuk ke aplikasi Playstore Sini kalian cari aplikasi Playstore Kemudian disini kalian klikkan CapCut Apabila disini ada perintah untuk update Silahkan kalian klik update saja Oke ini ada persyaratan ya Harus di hapus Nah kita hapus saja Apabila update itu sudah selesai Silahkan kalian buka Dan untuk cara yang kedua Yang harus kalian perhatikan adalah Kalian hapus Chats aplikasi CapCut kalian guys Mungkin sampah-sampah yang membuat Aplikasi CapCut ini akan ngebuk Ataupun terkendala lainnya Yaitu karena chats kalian terlalu banyak Caranya kalian klik lama aplikasi CapCut Kemudian kalian klik info aplikasi Kemudian disini kalian hapus data Nah disini kalian bersihkan chats Oke Maka disini akan sedikit mengurangi sampah-sampah Yang ada di aplikasi CapCut kalian Dan untuk cara yang ketiga yaitu Kalian install ulang aplikasi CapCut kalian ya guys Caranya kalian hapus terlebih dahulu Aplikasi CapCut Kalian non-install Kemudian kalian download kembali Lewat aplikasi Playstore kalian tadi ya Kita menggunakan setelan pabrik ulang Seperti itu Kemudian untuk cara yang selanjutnya yaitu Kalian klik Tombol power ini Mama Kemudian disini kalian Muat ulang guys Nah Kalian pencet saja Maka HP itu akan memuat ulang guys Mungkin permasalahan CapCut Tidak bisa ekspor video Bisa disebabkan karena HP yang anda alami itu sedang error Atau banyak salahnya guys Dan salah satunya Yaitu Dengan restart HP kalian Kemudian untuk cara yang selanjutnya Pastikan memori penyimpanan anda masih penuh guys Nah Karena tersimpan di galeri Maka semua pasti video tersebut Memerlukan sebuah ruang kosong Di memori penyimpanan anda guys Nah caranya Kita lihat foldernya terlebih dahulu Penyimpanan internal ini ya Seperti ini Ini penuh ya Silahkan video-video Di galeri Yang memungkinkan Video-video di galeri Yang Yang tidak berguna Silahkan kalian hapus saja guys Nah Video-video yang tidak berguna Kalian hapus saja Sehingga Penyimpanan internal HP kalian Itu akan Berkurang ya guys Kemudian untuk cara yang selanjutnya Yaitu Jangan gunakan resolusi terlalu tinggi guys Contohnya Mungkin ketika kalian ingin Mendapatkan Pencerahan yang HD Kalian ekspor terlalu tinggi Nah seperti ini Kalian pulkan Kalian pulkan Kalian pulkan Itu jangan guys Membuat Besar kemungkinan Ekspor kalian Itu akan terkendala ya guys Nah itu yang Harus kalian cek ya Kalau cara itu Tidak Tidak berpengaruh Terhadap ekspor Ya sudah Kalian bisa menggunakan Resolusi yang Tinggi Dan untuk selanjutnya adalah Kalian kurangi jumlah komponen Pada Proyek anda guys Dan Ini penjelasannya Ketika mengedit sebuah video Menggunakan CapCut Anda bisa Menambahkan Banyak komponen Pada proses edit tersebut guys Seperti Layar Musik Efek Filter Dan lain sebagainya Pengguna komponen Pengguna komponen Yang terlalu banyak Menyebabkan proses Ekspor Nah contohnya Seperti ini saja ya Yang seperti ini Contohnya seperti Text Overlay Dan lain sebagainya Komponen-komponen Seperti itu Apabila kebanyakan Maka Akan Sedikit Menghambat Ekspor video Kita guys Nah Jadi Harus kalian perhatikan Betul ya guys Kemudian untuk Cara yang selanjutnya Adalah Kalian hapus Project-project Yang sudah Tidak anda gunakan Contohnya Kalian klik Titik 3 Yang ada di pojok Samping Kemudian Kalian klik Delete Nah Seperti itu Dan selanjutnya Yaitu Kalian laporkan Permasalahan Ke pihak CapCut Guys Solusi terakhir Yang dapat anda lakukan Jika semua cara Di atas Tidak ada Yang berhasil Adalah Dengan melaporkan Permasalahan tersebut Ke pihak CapCut Karena Bisa jadi Tidak bisa ekspor Tersebut Disebabkan Karena Aplikasi CapCut Terdapat Book Atau Kerusakan Guys Jika memang Seperti itu Maka Anda harus menunggu Agar pihak CapCut Melakukan update Kira-kira Seperti itulah Cara untuk Mengatasi Aplikasi CapCut Tidak bisa Ekspor video Guys Tentu Anda akan Merasa Kesal Jika hasil Editan anda Di dalam Aplikasi CapCut Tidak bisa Diekspor Semoga tutorial ini Membantu Dan semoga Tutorial ini Bermanfaat Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton